Intro Kembali lagi di seputar Ainews Bali Pemirsa dua punggawa timnas U19 Indonesia Di bawah asuhan Indra Syafri Ini merapat ke tim Bali United Mereka resmi diperkenalkan Bali United Kehadapan awak media dan para supporter Dengan durasi kontrak hingga 4 tahun Kehadiran dua punggawa tim nasional Indonesia U19 Hani Sagara dan Febi Eka Putra Memberi warna berbeda di tim Bali United Keduanya menambah jumlah deretan pemain muda potensial Bali United Seperti Andi Kawijaya, Yabes Roni, Hamdi, dan Riki Fajrin Bentuk keseriusan Bali United terhadap Pembinaan pemain usia muda terlihat dari kontrak jangka panjang Yang telah ditawarkan kepada pemain yang diposisikan Sebagai striker dan penyerang sayap ini Dalam kesempatan yang sama Pemain U19 yang naik tingkat yaitu Rahmat Hidayat, Muhammad Ramdan, Arapenta Purba, dan satu putra daerah Bali Agung Widnyana Putra Mendapat kesempatan di uji coba bersama tim senior Kehadiran dua pemain tim nasional U19 Serta empat pemain Bali United U19 Diharapkan mampu beradaptasi dengan tim senior Sehingga mampu memberikan yang terbaik bagi tim yang berjuluk Serdadu Tridatu ini Jelang hadapi Liga Champion Asia dan beberapa turnamen Serta Liga 1 tahun 2018 mendatang Bali United secara resmi memperkenalkan satu pemain asing teranyar mereka Pemain asal negara Brazil resmi dikontrak dengan durasi hingga satu tahun Tim kebanggaan masyarakat Pulau Dewata ini Sangat serius dalam persiapan menghadapi kualifikasi Liga Champion Asia Serta beberapa turnamen termasuk Liga 1 Di tahun 2018 mendatang Satu pemain asal Brazil resmi diperkenalkan di hadapan para awak media Dan para supporter setia Bali United Siang kemarin di salah satu cafe di daerah dan pasar Demerson Bruno Costa dikontrak selama satu tahun Pemain yang bisa bermain di dua posisi berbeda Yakni center back dan center midfielder ini Sangat sesuai dengan kebutuhan tim untuk memperkokoh lini belakang Bali United Mantan back Capecans Club seri A Brazil ini Nantinya akan berduet dengan AHN Bjorn Kion Striker asing asal Korea Selatan Pelatih kepala Bali United Widodo Cahyono Putro Menginginkan pemain asing baru Bali United Cepat bisa beradaptasi dengan seluruh pemain Bali United Ex-back Capecans Club seri A Brazil ini Tahun kemarin sempat memperkuat klub Liga Malaysia Sarawa FA Sebelum akhirnya merapat ke Bali United Manajemen Bali United masih akan terus mencari pemain yang sesuai dengan gaya main Bali United Untuk mempersiapkan keajang Liga Champion Asia Yang rencananya akan dimulai Januari 2018 mendatang Derden Pasar, Dewo Partike, Ainews melaporkan